Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Jambore Lingkungan 2024 dengan tema Gepak Sayang Langkah Bedas Bagi Semua Menjadi Pahlawan Krisis Iklim yang disenggelarkan di Gedung Budaya Soreang Kabupaten Bandung. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menggelar Jambore Lingkungan 2024 dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Gedung Budaya Sabi Lulungan Kejamatan Soreang Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Bandung, Pegiat Lingkungan serta para stakeholder yang telah melestarikan lingkungan di Kabupaten Bandung. Selain memberikan 80 penghargaan bagi masyarakat yang telah merawat lingkungannya, Pemerintah Kabupaten Bandung pun memberikan instruksi kepada masyarakat Kabupaten Bandung untuk menjaga lingkungan. Instruksi dari pemerintah Kabupaten Bandung diantaranya, penanaman pohon bagi murid baru, kewajiban menanam bibit pohon sebanyak dua pohon bagi yang menikah di KUA. Dikatakan Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, jika instruksi tersebut dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bandung, maka akan terjadi pelestarian lingkungan. Dalam langkah hari jadi lingkungan dunia tahun 2024, yang mana kita evaluasi selama kepemimpinan saya tiga tahun ini, memang ada kurang lebih sekitar 20 kegiatan yang berpihak kepada lingkungan, diantaranya dengan adanya gerakan kepak sayang. Dan juga kita sudah melakukan infruksi Bupati nomor 22 tahun 2023, yang mana setiap anak sekolah yang diwajibkan, setiap anak sekolah baru untuk mewajibkan menanam pohon kesayangannya, dua buah pohon. Bagi yang menikah, juga di KUA menyemberikan bantuan, partisipasi, yaitu untuk menanam buah pohon, menjadi pohon kesayangannya, dari mulai awal nikah sampai dengan punya berluarga, dan mengurus sampai punya anak dan cucunya. Terus juga bagi yang mempunyai kendaraan roda 2, itu diantaranya harus menanam pohon, tujuh buah pohon, dan perundang kendaraan 4 itu 25 pohon. Nah, kalau ini dilakukan, seluruh masyarakat Kabupaten Bandung, saya kira ini akan terjadi pelestaran lingkungan dan menjadikan budaya. Pemerintah Kabupaten Bandung pun akan membuatkan regulasi pemeliharaan lingkungan menjadi suatu budaya atau kebiasaan masyarakat, dari mulai sejak dini hingga tua nanti, sehingga tercipta lingkungan yang nyaman. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV